Perkuat mutu lulusan dengan kompetensi yang unggul membuat Fakultas Vokasi UB gencar mengirim mahasiswanya untuk magang di perusahaan besar di luar negeri. International Relations Officer Fakultas Vokasi UB, Rahmat Andri Akmoko, mengatakan saat ini vokasi menjalankan magang ke luar negeri dan terus menambah mitra magang dari berbagai industri di luar negeri. Agar memiliki kemampuan tinggi dalam dunia industri, mahasiswa Vokasi UB dikirim magang ke berbagai perusahaan besar di luar negeri. Program ini dijalankan dengan berbagai skema seperti LPDP, Isma Vokasi, dan rintisan kerjasama lain yang dirintis oleh Vokasi UB bersama mitranya di luar negeri. Saya rasa kita harus manfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kapasitas calon lulusan kita, mahasiswa kita, agar memiliki pengalaman bekerja di industri di luar negeri, di perusahaan-perusahaan yang besar. Yang kedua, tentu saja kita ada beberapa partner juga di luar negeri yang bergerak di bidang desain animasi di Singapura. Kita ada kerjasama dengan FX Studio di Singapura. Rencananya tahun depan kita akan jajaki lebih dalam lagi skema aktivitas kerjasama yang bisa ditingkatkan. Untuk selama ini yang sudah berjalan, beberapa mahasiswa kita ada yang magang di FX Studio Singapura ini. Kalau untuk beberapa waktu belakang ini, memang skemanya ada yang work from home, dan ada yang bekerja penempatan di kantor cabang di Jakarta, di kawasan puluh insana. Pemirsa, untuk mewujudkan program magang internasionalnya bagi mahasiswa, Vokasi UB melirik komunitas internasional sebagai mitra barunya. Salah satu organisasi mahasiswa global yang akan dijajahi adalah ISEC, yang sudah memiliki jaringan global. Aero Vokasi UB, Rahmat Andri Atmoko menjelaskan, komunitas dan organisasi global merupakan salah satu pintu masuk dalam program magang internasional. Vokasi UB tidak hanya terpaku pada kerjasama dengan perusahaan secara langsung, namun juga menjaring berbagai komunitas dan organisasi global untuk menjadi mitra kerjanya dalam magang ke luar negeri. Hal ini dilakukan agar peluang magang di luar negeri bagi mahasiswa Vokasi UB dapat lebih banyak setiap tahunnya. Kita menggandeng kayak semacam ISEC. ISEC itu punya program internship, global internship. ISEC ini basisnya adalah komunitas, komunitas mahasiswa. Nah, kalau secara sederhana sih, mahasiswa akan kita dorong untuk mengikuti program-program ISEC. Karena ISEC ini punya jaringan global yang sangat bagus, sangat kuat, dan mereka sudah punya pola-pola funding, kemudian pola-pola penyaluran mahasiswa untuk internship, baik itu remote maupun on-site gitu ya. Nah, itu kita akan juga coba maksimalkan untuk mulai ngajak kerjasama komunitas-komunitas internasional seperti ini. Sehingga harapannya banyak jalur ya untuk memaksimalkan mahasiswa kita tidak hanya mempunyai pengalaman magang di dalam negeri, tapi juga punya kesempatan magang di luar negeri walaupun itu dilakukan secara remote ya, tidak harus on-site. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30, waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Mbrawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.